Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi disini bersama gue di channel mainin Kali ini kita akan membahas sebuah film live action yang diangkat dari anime dan manga berjudul sama karya Hiromu Arakawa Yaitunya Fullmetal Alchemist Film ini bercerita tentang petolangan dua orang kakak beradik bernama Ed dan Al Yang mencoba menghidupkan kembali sang ibu yang telah wafat Melalui buku alkemis atau alkimia yang mereka temui Namun percobaan mereka gagal dan membuat sang adik Al malah menjadi korban Dan membuat jiwanya terjebak di dalam sebuah baju zirah Sebelum kita lanjut gue ingatin dulu ke kalian kalau video ini menandai spoiler Jadi siap-siap pasang headset ke cangan pelume matikan lampu dan jangan lupa coli hari ini Kalau sudah saatnya kita lanjut Di negara Ametris, Edward Elric dan adiknya Alponse tinggal di pinggiran kota Resembol Bersama sang ibu bernama Trisha Mereka hidup bahagia dan mereka juga selalu belajar ilmu alkimia secara otodidak Setelah sang ibu meninggal, mereka mencoba kembali membangkitkan sang ibu Namun mereka harus menerima konsekuensi karena hukum pertukaran setara Yakni, Edward sang kakak harus kehilangan kaki kirinya Sementara Alponse tak adik diseret ke gerbang sebenarnya Edward kemudian mengorbankan tangan kanannya untuk menyelamatkan jiwa saudaranya Dan mengikatnya ke baju zirah melalui segel darah Dan mengganti anggota tubuhnya yang hilang dengan protestik automel atau protesis Apa itu protesis? Prostesis merupakan sebuah alat kesehatan yang didesain untuk menggantikan bagian tubuh tertentu Untuk membantu pasien mendapatkan kembali fungsi tertentu Setelah bagian tubuhnya cedera berat karena kecelakaan atau terkena penyakit Edward kemudian mendapatkan undangan dari kolonel Roy Mustang Untuk bergabung dengan militer sehingga ia dapat meneliti cara memulihkan tubuh Alponse Setelah bergabung dengan militer negara yang bernama Full Metal Alchemist Ed juga berjumpa dengan teman masa kecil mereka bernama Winry Rockwell Dan mereka pun memulai pencariannya untuk menemukan batu filsuf legendaris yang dapat memperbaiki tubuh mereka Kemudian General Hakuro memperkenalkan mereka kepada Shotaker Dia adalah otoritas bioalkimia yang memperoleh kredensial Alchemist Setelah berhasil menciptakan dan membuat chimera yang bisa berbicara Chimera merupakan makhluk gabungan ciptaan Shotaker Namun makhluk-makhluk ciptanya tidak sempurna dan berakhir mati Kemudian Tucker menyarankan Edward untuk menemukan Dr. Marko Dia adalah seorang peneliti batu Sedangkan Al tetap tinggal bersama Tucker untuk diperiksa Namun terlihat Tucker seperti ingin melakukan sesuatu kepada Al Singkat cerita akhirnya Ed dan Winry sampai di kediaman Dr. Marko Malamnya mereka menanyakan tentang batu bertuah kepada Dr. Marko Namun sebelum Ed dan Winry mendapatkan informasi yang jelas Dr. Marko dibunuh oleh salah seorang penganut sekte jahat bernama Luz Cornelos Dan sebelum tewas Dr. Marko memberikan Ed sebuah batu bertuah Dan juga sebuah lokasi bernama Laboratorium Nomor 5 Dan Ed pun kembali sendirian ke kediaman Tucker untuk memberikan batu bertuah kepada Al Saat masuk Ed terkejut karena Tucker berhasil menciptakan sebuah chimera Sampai akhirnya Ed sadar Kalau Tucker telah mengorbankan putrinya sendiri bersama hewan kesayangannya Seekor anjing bernama Alexander untuk dijadikan percobaan Dan hal itu juga membuat Ed sadar Kalau istrinya Tucker menghilang karena Tucker telah mengorbankannya Untuk percobaan pertamanya 2 tahun silam Hal itu membuat Ed begitu amat marah dan langsung menghajar Tucker habis-habis Sebelum Ed benar-benar membunuh Tucker Al datang menghentikannya Singkat cerita akhirnya Ed mengetahui lokasi Laboratorium Nomor 5 Yang sebelumnya Dr. Marko katakan Yang ternyata di sebuah pabrik pengalengan yang sudah tidak beroperasi Ed, Winry, dan Al datang ke sana Namun Ed dan Al akhirnya terlibat perkelahian Setelah sebelumnya Tucker mempunyai otak Al dengan argumen-argumennya Dan membuat Al menganggap kalau Ed membuangnya Namun akhirnya mereka kembali berdamai setelah Winry mencoba untuk membela mereka Di tempat lain, Kapten Huggers akhirnya berhasil menemukan lokasi di mana tepatnya Laboratorium Nomor 5 Namun dia didatangi oleh Lus Cornelos Kapten Huggers mendapat serangan namun berhasil kabur Kapten Huggers pun mencoba menghubungi Kolonel Roy Mustang Namun dari belakang ternyata Kolonel Roy datang dan menembak Kapten Huggers Di tempat lain, Ed ditangkap pasukan militer dan mengurungnya di sebuah ruangan Di sana Ed mendapat kabar duka kalau Kapten Huggers telah terbunuh Dan membuat Ed begitu amat marah setelah tahu Yang membunuh Kapten Huggers adalah Kolonel Roy Mustang Singkat cerita, Ed berhasil keluar dari ruangan itu Beserta informasi lab nomor 5 yang keberadanya di Camp Tahanan Perang Di Camp Tahanan Perang, Kolonel Mustang tiba lebih dulu Namun dihadang oleh pasukan militer yang dikepalai Lieutenant Ross Dan tidak lama kemudian Ed pun datang Namun, Kolonel Mustang langsung membakar Lieutenant Ross Yang ternyata Envy yang juga salah satu anggota kultus jahat Yang memiliki kekuatan berubah bentuk Dan juga akhirnya ketahuan Kalau yang membunuh Kapten Huggers bukanlah Kolonel Roy Mustang Melainkan Envy Sampai akhirnya Kolonel Roy Mustang mendapat serangan dari Luz Cornelos Dan hanya bisa menyuruh Ed untuk menyelamatkan yang lainnya Sampailah Ed di Camp Tahanan Terlihat di lantai terdapat sebuah simbol Dan di atasnya terlihat banyak seperti kepompong yang menggantung Yang mana mereka adalah prajurit humain pulus Dan di sana terlihat Al terbaring di sebuah alpar Saat Ed ingin mendekatinya Ed mendapat serangan yang ternyata berasal dari Tucker Di sana juga ada Winry yang menjadi tahanan Kemudian Tucker menyuruh Ed untuk melepaskan tangan buatannya Dan demi menyelamatkan mereka Ed pun melakukannya Di sana Tucker juga memperlihatkan batu filsuf yang selama ini Ed cari-cari Dan simbol yang berada di kaki Ed adalah syarat untuk mentransmutasikan Untuk mentransmutasikan batu filsuf Atau syarat untuk membuat batu itu berfungsi Di sana juga sudah terdapat banyak sekali batu filsuf yang dikumpulkan oleh Dr. Marcos sebelumnya Dan saat Tucker ingin menghabisi Ed Tiba-tiba Los Cornelos datang dan membunuh Tucker dengan seketika Namun ternyata semua ini bukanlah rencana Tucker Ataupun penganut sekte jahat Melainkan Jendral Hakuro Pemimpin Militer Full Metal Alchemist Dan membangkitkan semua pasukan Humanculus yang tergantung di langit-langit Menggunakan batu filsuf yang ada Namun ternyata makhluk-makhluk ini tidak terkendali Dan akhirnya membunuh Jendral Hakuro Dan satu-satunya cara untuk membunuh Humanculus Adalah dengan menghancurkan kepalanya Sedangkan di luar terjadi pertarungan antara kolonel Mustang dan Ed Yang tangannya sudah pulih karena Winry kembali memperbaiki tangan kanan Ed sebelumnya Melawan Luz dan Envy Luz mengatakan kalau mereka berasal dari batu filsuf Jadi akan kembali hidup setelah mati berkali-kali Namun Ed dan kolonel Mustang menyadari Kalau luka pada tubuh Envy cukup lama pulih Yang menandakan kalau mereka memiliki batas kehidupan Dan saat itu juga kolonel Roy Mustang membakar Envy untuk coba kami Dan berhasil membunuhnya Namun Ed tertangkap oleh Luz Ed pun berhasil selamat setelah hal datang menyelamatkannya Dan kesempatan itu dipakai kolonel Roy Mustang untuk membakar Luz berkali-kali Dan kolonel Roy Mustang berhasil mengambil batu filsuf yang berada di dalam tubuh Luz Dan memberikannya kepada Ed Ed pun melakukan ritual memilih gerbang kebenaran untuk melakukan pertukaran Namun Ed akhirnya memilih untuk tidak menukarkan batu filsuf yang dia miliki Dan Al pun mengerti karena dia tahu untuk melakukan pertukaran pasti harus mengorbankan nyawa Jadi Al lebih memilih seperti apa adanya daripada harus kehilangan sang kakak Ed, Al, dan Winery pun kembali pulang Ed pun berjanji kalau dia akan menemukan tubuh Al dengan cara yang lain Dan film pun selesai Selamat menikmati